Nah pada saat itu memilih untuk menjadi seorang dokter Kemudian sudah diterima menjadi mahasiswa di fakultas kedokteran itu Respon orang tua bagaimana waktu itu? Orang tua sangat bahagia sekali Bahagia sekali Dan semua mendukung Semua mendukung Sudara-sudara pun sangat mendukung Karena pada saat itu Kalau apanya isu-isunya Kalau untuk masuk di kedokteran itu harus ada satu pespa Itulah image yang tertanam di tengah masyarakat Kalau masuk ke Kedokteran itu harus ada satu pespa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 PEM saat serasi suara Satu kata penuh makna pasti selalu di hati Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Stati PEM Di jalan NAM dalam keluaran kota siantar panjabungan Mandeling Natal Pagi Medina Medina pagi Kembali kita bersua Di program Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif Mengungkap cerita di balik berita Di formasi pukul 10 hingga pukul 11.30 hari ini Edisi yang menghadirkan tamu kita di studio Sahabat Istat PEM kami juga mengundang partisipasi anda nanti Boleh anda berkomentar di laman facebook kita Di radio stat 102,6 PEM Baik sahabat Istat PEM menjadi seorang dokter Menjadi impian banyak orang Tapi tidak semua bisa menggapai itu Selain karena pendidikan yang lama dan mahal Juga dibutuhkan kecakapan dan ketahanan Dalam menghadapi berbagai situasi Di lapangan terkait kasus pasien Ruang Paslah hari ini Menghadirkan salah satu dokter Yang sudah punya nama dan berpengalaman Di wilayah Mandeling Natal Tidak hanya di Mandeling Natal Bahkan di Tapanuli bagian selatan dan Sumatera Utara Yaitu Bapak Dokter Haji Safi Isregar SP Oke assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Dokter Sehat Pak Paslah Ya kalau gak sehat Pak Dokter Bagaimana pasien gitu Pak ya Alhamdulillah Pak Dokter Sudah hampir berada di studio Kita akan bincang-bincang Mengulik perjalanan karir seorang dokter Yang sudah begitu malang melintang di dunia medis Pak terima kasih tentunya kami mengucapkan Atas kesediaan hadir di studio Di tengah kesubukan Di tengah banyaknya pekerjaan di medis ini Sebenarnya Pak Dokter Ini menjadi seorang dokter itu Apakah dicita-citakan dari dulu Atau memang sudah dicita-citakan dari masa kecil Atau kapan sih sebenarnya Menjadi pilihan menjadi seorang dokter ini Dan alasan utama serta motivasinya apa sih Memilih menjadi dokter gitu Pak Biar lebih santai Saya panggil Adinda aja Oke baik Aku juga panggilnya Bang aja ya Bang ya Bang Dokter gitu ya Jadi sebenarnya Untuk jadi dokter ini gak pernah terpikir dan tidak pernah dicita-citakan Dari kan biasanya Kalau dari SD ditanya ini cita-cita mau jadi apa Jadi dokter itu pasti pilihan utama Tapi kalau abang sendiri sama sekali gak pernah dicita-citakan Nah inilah mungkin yang perlu nanti dipahami oleh semua orang Bahwa tidak selalu yang kita cita-citakan itu yang jadi Apa namanya Nanti profesi kita Saya dari kecil mulai dari SD Mau tamat SD itu cita-cita saya dulu Mau jadi seorang yang ahli di bidang teknologi Teknologi Iya Jadi mau masuk dulu sekolah ST namanya Sekolah teknik Iya Tapi waktu itu rupanya orang tua gak setuju Masuk ke SMP aja supaya lebih luas nanti wawasannya begitu kan Jadi karena kita kan merasa orang tua lah yang lebih tahu Ya kita ikut ya kan Terus tamat dari SMP Saya pun dulu gak mau melanjut ke SMA SMA Mau ke SPG Malah jadi guru gitu Iya Apakah dipengaruhi lingkungan atau gimana Tapi pada saat itu teman-teman banyak memilih guru kan mau ke situ Sehingga mungkin pikirannya waktu itu Wah kesini aja cepet kerja jadi PNS gitu kan Tapi kesitu pun ternyata gak disitu jujuh juga Akhirnya pilihannya ke SMA Tapi yang mempengaruhi ini adalah Paman saya Dan bunde saya Adik perempuan dari Bapak Iya Bau lah istilahnya Bau lah Karena mereka sudah berpendidikan Karena bau kan waktu itu udah memang dia sarjana dari Jawa dari Surabaya Jadi wawasannya udah lebih luas ya kan Jadi diarahkan ke SMA aja lah apa katanya Sudah masuk lah SMA Gak jadi masuk ke SPG Sudah itu Testing lah pertama sekali didakan testing masuk ke SMA pada saat itu SMA pada saat itu Tahun 78 78 masuk ke SMA gitu Tahun 74 masuk ke SMA 78 sudah selesai Itu SMA aja dimana waktu itu SMA Negeri 2 Padang Serimpuan SD nya dimana SD nya di kampung Di Siharang Karang Siharang Karang Iya kira-kira 7 km dari kota Padang Serimpuan Tapi dulu itu masih kampung betul Kampung betul ya Mobil pun sekali seminggunya datang sana Hari pekan Hari pekan aja Hari pekannya hari apa doang disana Hari Senin Hari Senin ya Dan itu memang sudah dimulai ya Artinya rasa semangat itu kuat sekali Iya Nah saat memilih untuk menjadi Apa namanya itu Pada saat masuk SMA itu Pilihannya biologi ya Itu pasti biologi itu fisika Jadi ini lain lagi ceritanya Waktu SMA Saya dua-dua bagus nilai saya IPA dan IPS bagus Bagus ya Jadi wali kelas itu namanya Pak Mangantar Harahap Pak Mangantar Harahap Iya masih gak saya wali kelas Dia panggil saya Karena waktu itu Waktu disuruh ngisi formulir Saya pilih IPS Ips Mau jadi politisi gitu Heran dia Heran dia kok Pilih IPS Tapi misalnya IPA Orang berebut ke IPA gitu Semua orang berebut ke IPA Pada saat itu Karena itu pilihan utama ya Pilihan utama Favorit ya Dari IPA itu kan bisa kemana aja Oh Kau mau sosial pun bisa Ya mau yang Apa namanya pun Teknik Teknik dan sebagainya Itu bisa Jadi kenapa saya ngambil IPS Di situ perubah lagi Pikiran saya Saya ingin jadi ahli ekonomi Ahli ekonomi lagi Kalau enggak Untuk seorang sarjana hukum Yang dua itu lah cita-citanya Di SMA Di SMA Jadi udah tiga kali berubah ini Iya Pertama itu menginginkan seorang teknik Iya Waktu memasuki ST SMP Iya Kemudian pindah menjadi seorang Salon guru gitu ya Iya Gak diizinkan juga pilihannya ke SMA 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 Waktu itu kan saya Waktu pemilihan jurusan ini Gak saya lapar sama orang tua Iya Saya diam-diam aja Saya pilih aja IPS gitu Jadi saya udah sempet Belajar di Ruang IPS itu Waktu kelas dua Hampir tiga bulan Saya udah belajar Hitung dagang Ilmu ekonomi Semuanya Tata buku Udah belajar lah semua Rupanya Ketahuan lah Ini Sama buku saya tadi Dia dosen YN Medan kan Pas dia pulang Kebetulan Istri direktur SMA 2 itu Temen dia dulu Iya Berkunjung ke situ Diceritakannya bahwa ada Keponakannya Di SMA disitu Nah ditanya jurusan apa Gitu Gak tau saya Cetur saya dipanggil lah Sama buku saya Ditanya Kau ngambil jurusan apa Apa katanya IPS Kenapa Ayah saya ini cita-cita saya Terus dia rupanya Gak setuju juga Gak setuju juga Masuk IPS Iya Jadi pada hari itu Karena dekat dengan ini Ibu direktur ini Kebetulan guru kami juga Guru bahasa Indonesia Didatangilah itu Dihubungi direktur Ini masih bisa Enggak dipindahkan Ke IPA gitu Ya karena dekat Mungkin hubungannya bisa Karena memang nilai Dari awal pun bisa Mengizinkan ya Persyarat artinya Memenuhi syarat Memenuhi syarat Berat Tapi saya yang apa Yang kelabahkan jadinya Orang udah jauh pelajarannya Oh ilmu ukur ruang Ilmu ukur ya Matematika semua Semua udah Ketinggalan jauh Ini Jadi pekerjaan berat Tapi terkejar juga Akhirnya Satu semester Di hadapan Disitulah kita diuji Kehuletan kita Bagaimana kita Karena ini sudah Dari orang tua Jadi rupanya Begitulah Kalau kita Mengikuti Apa yang diharapkan Orang tua itu Biasanya selalu Selalu baik Artinya Karena mereka Niatnya pun baik Niatnya baik Tidak ada orang tua Punya niatnya Padahal itu Memberatkan sekali Nggak ada yang cocok Sama saya Jadi begitu Dari awalnya Tidak sesuai Akhirnya saya Capek Menyalin pelajaran IPA itu Sudah dua bulan Belajarlah Saya panggil Teman saya Waktu Kelas 1 SMA yang dekat Jadi IPA Namanya Hajairin Dia Terakhir Direktur SMA Di sepirok Di sepirok Dia baik Sekali Mau ngasih bukunya Semua catatannya Dan mau menjelaskan Saya belajar sendiri Kejar lah itu Ketinggalan Alhamdulillah Bisa juga Dikejar Kalau kita ada Kemauan Pasti ada Jalannya Pasti ada Jalannya Nah Jadi untuk Pilihan Menjadi seorang Dokter itu Setelah tamat SMA Setelah tamat SMA Itu tadi saya bilang Kan Setelah tamat SMA Itu pun Saya terakhir Malah ingin Masuk ke Apa Akabri Waktu itu Akabri Memilih tentara Ya Bukan polisi Tentara Tentara Terus Itu Dijalani juga Atau bagaimana Saya sudah Persiapkan Fisik saya Latihan Semua-semua Pokoknya Semuanya latihan Sampai belah diri Saya puasa Tapi orang tua Lagi-lagi Tidak mengizinkan Lagi-lagi Tidak mengizinkan Akhirnya Menjadi pilihan Untuk Menjadi seorang dokter Seorang dokter ini Itulah tadi Bawa saya itu Dibujuk-bujuk Nyalah saya Didaftarkannya Saya ke Medan Ikut bimbingan tes Ikut bimbingan tes Untuk mengikuti Masuk perguruan tinggi Seleksi Masuk perguruan tinggi Sepenmaru ya Dialah yang Membiayainya Mencari tempat Bimbingan tesnya Dijemputnya saya Akhirnya Ikutlah ke sana Ikutlah bimbingan tes Alhamdulillah Ujian Tahun 78 Masuk USU Alhamdulillah Kita lulus Lulus Langsung ke Fakultas Kedokteran Langsung Fakultas Kedokteran Nah semenjak Diumumkan Diterima Menjadi Masuk di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran Di tahun 78 Itu Tahu dong Semua Sentero Kampung itu Pasti tahu Bahwa seorang Pak Seorang Sampai Siregar Itu Lulus Masuk di Fakultas Kedokteran Itu kan Semua mengetahui Jadinya Bonggal Kata orang kampung Itu apa respon Respon abang lah Pada saat itu Bahwa Begitu Lulus Di Fakultas Kedokteran Kan luar biasa Pada saat itu Luar biasa memang Karena kita Satu alumni Yang satu angkatan Lulus tahun 77 SMA 2 itu Cuma saya sendiri Yang masuk ke dokteran Jadi Idola betul Atau bagaimana Dengan Dari tahun SMA 1 pun Waktu itu Cuma satu juga Dokter Cahaya Iman Dokter Cahaya Iman Yang bertugas di Iya Dari SMA 1 Dari SMA 1 Cuma sama-sama Dari SMA 1 Saya SMA 2 Tama disana Berarti sudah Teman-teman semua Pada inilah Nanyain semua Pada heran Dokter Cahaya Iman Bisa masuk Cahaya Iman Kedokteran Dan heran Cahaya Iman Jadi terkenal Populer sekali Nah pada saat itu Memilih untuk Menjadi seorang dokter Kemudian Sudah diterima Menjadi Mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu Respon orang tua Bagaimana waktu itu Orang tua sangat bahagia Sebetulnya Bahagia sekali Dan semua mendukung Semua mendukung Sudara-sudara pun Sangat mendukung Karena pada saat itu Kalau apanya Isu-isunya Kalau untuk masuk Di kedokteran itu Harus ada satu Pespa katanya Satu Pespa itu Kalau nominalnya Sekarang itu Berapa ratus juta Itu ya Kalau dulu itulah Kenderaan terbaik Kenderaan terbaik Pada saat itu Dosen-dosen aja Paling-paling pakai Pespa Dan pakai mobil itu Ya pakai Pespa itu Udah hebat itu Itulah image yang Tertanam di tengah Masyarakat Kalau masuk ke Kedokteran itu Harus ada satu Pespa Padahal kenyataannya Tidak Tidak ada Kalau abang sendiri Kan gak menyediakan itu Tidak ada Sama sekali Saya hanya Mengandalkan Semangat Optimisme Kepercayaan Dengan belajar Sungguh-sungguh Ya saya ikuti Tes dengan baik Alhamdulillah Nah disitu Abang baru menyadari Bahwa semua Arahan Yang tidak Dicituju oleh Orang tua itu Baru terasa gitu Baru dipahami Di Al-Quran itu juga Kan ada Namanya ayatnya itu Bahwa tidak Semua apa yang Kita suka itu Baik sama kita Dan apa yang Tidak kita suka Tidak baik sama kita Itu kenyataan Kenyataan Karena Allah yang Mau tahu Dan ini Sudah Abang alami Gitu ya Dari Dari masa Masuk ST SMP SMP itu SMA Sampai ke Perguruan tingginya Memang inilah yang Terbaik gitu ya Nah bagaimana Peranan orang tua Dalam kehidupan Abang lah gitu Peranan seperti Apa gitu Dari kecil ya Kita memang Dididik sangat Disiplin Kemudian Sangat menjaga Ahlak Karena kebetulan Orang tua saya Seorang tokoh Seorang Ustadz Seorang guru agama Yang sangat Disegani Di sekitar Wilayah kita Wilayah Kecamatan Bukan hanya di kampung Kita Seluruh Namanya Angkola Juli itu Orang sangat Kenal Karena beliau Tamatan dari Mustapah Yapurba Baru Sekitar tahun 50-an 50-an Masih berguru Langsung ke Seh Mustapah Masih langsung Dia anak Kesayangan dari Seh Mustapah Dan dia Menyelesaikan Pendidikannya Disitu Yang tujuh tahun Itu hanya Empat tahun Empat tahun Jadi setahun Dia dua kali Naik kelas Jadi inilah yang Selalu Diinspirasikannya Sama kita Waktu anak-anak Belajar itu Ibaratnya Seperti kita Berjalan Menuju Satu tujuan Misalnya Dari si Dimpuan Misalnya Mau ke Panyabungan Itu kita Mau target Berapa jam Katanya Itu bisa Dua hari Bisa seminggu Bisa sebulan Kalau kita santai Berhenti-berhenti Ya bisa sebulan Tapi kalau mau cepat Ya bisa cepat Jadi belajar pun Harus begitu Katanya Kita yang mengatur Irama itu Jadi bisa Belajar itu lama Tapi Kalau orang baca Buku ini Satu kali Kita lima kali Siapa yang lebih cepat Nangkap katanya Nah itulah Itu pesan Itu pesan Yang paling diingat Pesan apa sih Sebenarnya Dan nasihat apa Yang paling diingat Oleh orang Oleh Pak Dokter Dari orang tua Pertama Kejujuran Kejujuran Iya Berkali-kali Dipesankan Kejujuran itu Gak boleh Kita dites terus Ditanya Termasuk sholat Kita udah sholat Apa belum Dia tahu Kita udah sholat Apa enggak Tapi ditanya juga Ditanya juga Itu menunjukkan Benar jujur Atau tidak Iya Dites terus itu Masalah kejujuran Kemudian Kemudian semangat Semangat Artinya kerja keras Itu didik terus Kita Didik terus Kerja keras Nah itu Orang tua Laki-laki Kalau ibu Kalau ibu itu Adalah orang yang Penuh dengan Kasih sayang Jadi dia Membina kita itu Sangat persuasif Melalui perasaan Jadi sehingga itu Sangat Apa namanya Sangat Membekas di hati kita Begitu Sampai sekarang Masih terasa ya Iya Masih terasa Jadi ibu itu Setahu saya Gak pernah marah Gak pernah marah Gak pernah marah Sebandel-bandelnya pun Pada waktu kecil Gak pernah kita Marah Dipukul Apalagi dipukul Gak pernah Gak pernah ya Dari semua Keluarga Iya Kalau ibu gak pernah Berapa orang Kita 7 orang bersaudara 2 perempuan 5 laki-laki Tapi sekarang Tinggal 5 Sudah 2 Yang sudah Duluan 1 perempuan 1 laki-laki Yang paling tua Tapi alhamdulillah Semua Berhasil didikan orang tua Semua sarjana Bahkan rata-rata S2 Semua S3 S3 semua ya Rata-rata Berhasil lah semuanya Begitu Bahagianya lah Orang tua Yang dirasakan ketika Anaknya Dan Dan mohon maaf Tidak mengulangi Mengungkap masa lalu Yang Yang membuat sedih gitu Pak dokter Orang tua Usianya Meninggal dunia Usia keberapa? Orang tua Bapak saya meninggal Umur 86 86 Lama sekali Merasakan kebahagiaan Itu ya Berarti kan Dari semua Anak-anaknya Yang Yang sudah berhasil itu Masih lama Dia ikut bersama Menikmati Menikmati Apa yang dirasakan Yang paling bahagia Ketika bersama Dengan orang tua Semenjak Anak-anaknya itu Semua sudah jadi Momen apa itu? Orang tua itu Kesenangan dia Kalau kumpul-kumpul Ada acara makan Sama-sama Pokoknya dia suka Kalau acara itu Harus bersama-sama Semua Dia ingin Memesankan kepada Anak-anaknya Kalau nanti Suatu saat Saya gak ada Apa yang saya Gagas ini Apa yang saya contohkan ini Ini harus dilanjutkan Kalian yang berkeluarga ini Harus akur Gak boleh ada Konflik Gak boleh ada ini Itu pesan yang saya sampaikan Di momen-momen Seperti apa kebersamaan itu? Hari Raya atau bagaimana? Bisa gak terkejar semua Bisa kumpul Karena kesibukan masing-masing Kalau selama beliau Masih hidup Itu wajib Wajib Walaupun jauh di Jakarta Dimana datang Sekali setahun Sekali setahun Semenjak beliau Berpulang ke Rahmatullah Masihkah momen itu Tetap terjaga gitu? Alhamdulillah Karena Sekarang tanggung jawab itu Sekarang dipundak saya Saya sekarang yang paling tua Anak laki-laki Jadi Sayalah yang mengatur Dimana kami ketemu Setiap lebaran minimal itu Jadi putar-putar gitu? Putar-putar gitu Supaya ini terjaga Nanti Ini bisa diwariskan Kepada anak-anak keturunan kita Dan itu semua dilibatkan ya? Anak cucu juga semua dilibatkan ya? Dilibatkan semua Di masa pandemi ini juga Tetap hari raya kemarin itu masih Kalau yang pandemi ini memang Gak bisa kita Gak bisa ya? Terutama yang dari Medan Dari Kalimantan Gak bisa Pertama pesawat lagi kan? Pesawat ya Apalagi ada zona Daerah zonanya gitu ya Oke baik Pak Dokter Terima kasih tentunya Dan kembali kami Ingatkan Sahabat Istatepem Bagi Anda yang berkomentar Nanti silahkan saja Anda boleh Tulis komentar Anda Di laman Facebook kita Di Radio Stats 102,6 FM Baik Untuk berdiri Di posisi saat ini Tentu Bapak sudah melewati Berbagai rintangan Dan tantangan Di tantangan itu kan Ya Nah apa Sebenarnya Posisi itu Kita akan Ulik Sebentar lagi Selepas Padiwara Benteri 102,6 FM 102,6 FM 102,6 FM